Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Dapur Gembiel Bersama saya Bangun Gembiel Ya selalu ada di Seriboga Customer Center Yogyakarta Kali ini kita akan sharing lagi Untuk membuat olahan yang menarik Danish Pastry Bagaimana cara membuat Danish Pastry Langsung aja kita ke proses pembuatannya Bahan-bahan yang kita gunakan Simpel banget Itu adalah terigu Saya menggunakan terigu dari Seriboga Itu adalah double zero Tuh Gak usah campur-campur lagi Protein tinggi, protein sedang Repot lah ya Tepung terigu Ini resepnya saya menggunakan setengah resep Atau setengah kilo saja Lalu ada gula pasir Susu bubuk Ragi instant dan juga bread improver Bread improvernya boleh di skip Boleh juga enggak Sebelum kita mulai Kita aduk dulu bahan keringnya Jadi enggak perlu satu menit di mixer Ya ininya hitam Sebentar Cuci tangan dulu Oke Sorry Saya megang belakangnya tadi Terus saya juga enggak pengen bikin yang susah-susah ya Langsung aja masukkan garam Dan juga butter ataupun margarin Jadi teman-teman boleh pilih tuh Mau pakai garam Eh mau pakai garam Mau pakai butter ataupun margarin Udah deh Masukkan semuanya Biar enggak capek Biarkan mixernya bekerja Satu menit Yang pertama kita masukkan telurnya dulu Plum Pastikan semuanya masuk Lalu air dingin kita kontrol Sisakan dulu sedikit Naikkan speednya biar cepat Ingat enggak perlu kalis Jadi kalau enggak punya mixer Ulen tangan aja manual Sebelum ini diaduk sampai lembut ya Kita pegang dulu Tuh kan Udah bisa masuk Airnya masih sisa tuh segini Berarti jangan masukin air semuanya ya Teman-teman bisa kurangi sedikit aja Ataupun lihat tepung apa yang teman-teman gunakan Jadi kontrol Perhatikan ini dan juga course pad yang digunakan Kerasnya seperti apa Oke sudah tercampur rata seperti itu Ambil sejumput terigu Taburkan sedikit aja Oke Matikan Turunkan Kecilkan Biar enggak kaget Nanti kalau pas nyalain Si adonan spesial Dennis ini Lengket adonannya Ya agak sedikit lengket Karena kan juga dia belum kalis Taburkan dengan terpung terigu Ulen sedikit aja Bukan artian untuk dikaliskan Tidak Untuk dipadatkan Satu jam Oke Dua jam oke Tiga jam oke Empat jam oke Lima jam oke Satu malam juga oke Bahkan sampai tiga malam Bisa banget Paling kecil Tiga puluh menit Di suhu ruang Oke Ini kita Plastik dulu Nah Tadi saya juga Masih punya sisa adonan Dari Live Instagram Ya Jadi adonan ini kan Harus istirahat Saya sudah siapin juga Adonannya yang sudah Distirahatkan Di dalam Freezer tadi Tapi ini masih agak-agak Beku-beku dikit Cuma paling tidak Ini sudah jauh Lebih lentur Ya Ini adonan Sudah saya pencet-pencet Tadi sih Karena masih keras Setidaknya Adonan ini Sudah lebih lentur Daripada yang baru jadi Kalau baru jadi Langsung teman-teman proses Enggak bagus Hasilnya Dan kurang enak Juga Ini juga Masih harus Tahapannya Masih harus Dipukul-pukul Sedikit Karena masih agak Beku Dua Sudah lama berarti adonan ini Dua jam lebih Jadi dibikin begini dulu Biar enggak terjadi Retakan-retakan Ya Bikin Dennis Kroisang Puff pastry itu Harus santai Enggak usah Ngoyong Enggak usah terburu-buru Enjoy aja Mas bangun Kalau ada robek begini Gimana nantinya Jadi enggak Kita lihat ya Jadi apa-apa itu Jangan langsung panik ya Santai Oke Oke Ini ya Setelah sudah dirapihkan Beri jarak sedikit aja nih Enggak usah banyak-banyak Kanan-kirinya Karena nanti untuk di atas Untuk rolling Terus Yang sebelah sini juga sama Kenapa tadi kita tipiskan Dibandingkan dengan yang lain Karena dia akan ada penumpukan di sini Biar enggak terlalu tebal Oke Cakep Rapi Tabur lagi Bawahnya juga Cakep Ngerolnya bukan ke sini ya Salah Tapi ke sini Dari tengah Ingat ya Semua Segala sesuatu Dari tengah Saya giniin dulu Biar lebih Enteng dan lentur Kan adonannya masih agak padat banget Pelan-pelan dari tengah ke depan Ajak jalan butternya Dari tengah ke belakang Ajak jalan butternya Seiringan dengan adonannya Tuh Jadi enggak keluar Kalau Tuh Dia jalan bareng Lihat ya Ujung sama ujungnya masih sama Ini juga sama Tuh Enggak ada yang keluar Tidak ada yang saling mendahului Karena Kerasnya Hampir mirip Jadi diajak jalan bareng itu enak Pasangan yang pas ya Memang kalau pasangannya pas Jodohnya bagus Jalannya bareng enak Mas Benih Enggak nyari jodoh Oke Jangan terlalu banyak Pakai tenaga yang berlebih Apalagi Sorry Badan teman-teman Rolling pin Itu jangan semua beban tubuh Itu taruh disini Jangan Nanti ininya rusak Enggak rata Jadi Cuma gini aja Diajak aja Jalan Pelan-pelan Kalau sudah Kurang lebih sekitar 10 mili Ini Jangan sampai Ini banyak tepung terigunya nih Kalau bikin kreisang Kalau terlalu banyak tepung terigu disini Nanti yang terjadi Jatoh-jatoh Setiap layarnya Tapi kalau Dennis It's okay Masih gak masalah Cuma kalau bisa dibuang Pakai tangan boleh Pakai kuas lebih bagus Biar tepungnya nempel di tangan Setelah itu Tarik adonannya Ya Nih Tarik adonannya sampai sini Yang ini kecil aja Sampai sini Lagi lipatan apa mas Bangun Ini namanya lipatan double Ya double versinya Bangun nih Yang lebih enak gini Terus lipat dari sini ke sini Satu, dua, tiga, empat Berarti ada delapan layer disini Karena tengah-tengahnya dari empat ini ada Butternya Itu yang akan membuat jadi layer-layernya Double Lipatannya kalau bikin yang menggunakan manual Aku bikinnya cuma double single-single aja Gak apa-apa ya Terus kita coba lagi Aslinya Setiap tahap Bagusnya adalah diistirahatkan terlebih dahulu Cuma Kita bisa coba dulu Keras gak Masih bisa gak dipaksain Kalau masih bisa Mau bikin cara cepat Ya gak apa-apa Tapi bagusnya diistirahatkan dahulu Cuma kebanyakan Sahabat-sahabatku semua Pasti bilang Alamak Suen Kapan makannya Dan lain sebagainya Bisa gak bos Langsung diproses bos Bisa Ini saya proses langsung Tuh Dibalik kenapa Karena ini akan ada tarik-menarik Karena prosesnya langsung Kalau lengket Tabur lagi Ingat Terigu seriboga buat nabur itu bagus banget juga Semakin Anda banyak menabur terigu seriboga Semakin sering Anda membeli terigu seriboga Saya semakin senang Jualan bos Iya dong Oke masuk Cakep ya Bayangin Dua Lipatan sekaligus Satu tahap Karena adonannya sudah disiratkan panjang Jadi itu enak banget ngerjainnya Itulah Kenapa Bikin ini harus sabar Karena Dengan kesabaran Membuat adonannya juga jadi ikut baik sama kitanya Single Siapa yang masih single Oke Tadi sudah double Terus single Nah Tahap kedua ini Sudah jangan dipaksa lagi Keras bos Ya Ini harus istirahat Dimana Di chiller atau di freezer atau dimana Kalau istirahatnya cuma 30 menit Diluar aja lah ya Dah Ini kita istirahatkan 30 menit Tutup ya Biar tidak kering Oke Dah Dah Kita tunggu 30 menit sampai 1 jam Santai-santai dulu Oke Ini adonannya sudah mulai lentur nih Enak nih Disini pakai langsung Tapi ini kita pakai Paling buat besok lagi aja Ini sudah Kita geser dulu Tuh 30 menit aja Cukup lah Kalau buat Bikin-bikin isang aja ya Sekadar isang Tapi kalau mau enak Ya bagus sih Lebih lama Biar ada aromanya Sama kayak tadi ya Pelan-pelan aja dulu Jangan langsung dipaksa Kalau ngeroll ya Pelan Siap Nah Disini baru pakai tenaga Balik Lihat deh Dia kan jalan Jalan-jalan Jalan-jalan Dorong lagi Tapi kalau enggak Makanya kenapa sih Saya kalau ngajarin Selalu dengan alat yang paling sederhana Biar yang ada di rumah Enggak Enggak minder gitu loh Enggak bingung Enggak harus takut Untuk bikin pastry Deniz Kroisang Ataupun Puff pastry Enjoy aja Pakai apa aja Yang ada di rumah Itu udah bisa kok Biasa Buang tepung Lipat lagi Single Yang terakhir Mudah bukan? Saya kangen Kalau denger suara itu Ibu Siska Sweet Tomo Mudah bukan? Yap Istirahatkan kembali Sambil menunggu ini Istirahat yang terakhir Kita akan bikin dulu Vla-nya Karena saya tidak punya Vla instan Jadi mau tidak mau Saya harus bikin ya Oke Kita akan buat dulu Vla-nya untuk bikin Sultana Deniz Atau Raisin And cinnamon Deniz Sambil menunggu Proses resting yang terakhir Kita akan buat dulu Vla-nya Kebetulan tadi Vla instan-nya Tidak ada Jadi kita bikin sendiri aja Ini ada gula pasir Kuning telur Custard powder Atau tepung custard Kalau tidak ada Teman-teman bisa pakai Maizena aja Tapi ini aku Agak banyak Karena aku memang suka Warnanya jadi kuning aja Tidak mau yang soft-soft Banget Tapi kuning Jeng-jeng-jeng Tambahin dulu airnya Atau susu cairnya sedikit Ini semua bahan di Aduk ya Terus Kalau buat yang ini Si terigu ya Ini terigunya Saya tambahkan juga Sedikit aja Setengah dari custard Cairkan dulu Baru kita masukkan Biasanya suka ada gumpal Takutnya Sedikit aja Kan aja Tidak ada gumpalan Cakep Kalau tukang terigu Semua lahannya Pakai terigu Sampai ke custard Flak Dan lain-lain Terigunya ada Oke Cakep Sudah Tidak usah Saring-saring lagi Langsung aja Kita ke proses masaknya Tahap awal Apinya besar Tidak apa-apa Nanti baru dikecilkan Biar tidak gosong Oke guys Kita langsung masak aja Tadi juga saya tambahkan Garam sedikit Di gulanya Sudah ada garam Jadi biar gak terlalu Manis Ngeleket banget Ada gurihnya sedikit ya Jadi teman-teman Kalau bikin Apapun itu yang agak manis Pla dan lain-lain Tambahkan garam sedikit aja Buat nambahin Kesan gurih Tidak enak gitu Nah ini diaduknya Sampai bawah ya Udah mulai ada gumpalan kan Aduk perlahan Udah mulai ngetol nih Cuma ngaduknya Jangan sampai kenceng banget Nanti ada busa banget Kayak bubbling-bubbling gitu loh Tuh Cakep Cakep Nah Cepat ya Langsung ya Tuh Oh iya Di tahap ini Kita tambahkan sedikit butter ya Biar lebih enak Kita tambahkan sedikit butter Kurang lebih sekitar 20 gram aja 20 gram ceritanya Aduk Tuh Sudah melepup-melepup Matikan apinya Dan Fla ala bangun gembil Tuh Siap digunakan Cakep Tadi Pasri creamnya udah Ini adonannya Taburin tepung lagi Taburin tepung lagi Tepung lagi Kita tekan-tekan lagi kayak tadi Aku lebarin dulu Sebelum nanti kita panjangin Dorong deh Ini di 5 mili ya Seberapa tuh 5 mili tuh Kalau ini bener-bener pakai tenaga Lebarin lagi Ini Oke 5 mili kurang lebih Segini Cakep Habis itu kita bagi dua Ada bunyinya keren ya Nah Yang ini Kita akan bikin Cinnamon roll Ambil paste cream atau Fla Secukupnya Masih agak panas ya Turun masih ngebul Oles Taburin Cinnamon powder Saya suka banget bau khasnya kayu manis Oke Terus Raisin Sudah Temen-temen tinggal gulung aja Caranya gampang Ini jadi gede banget nanti Ingat ya Ngolesnya jangan panas-panas ya Karena ini adonannya berlayer dengan Butter Jadi itu sensitif panas Jadi temen-temen Harus hati-hati dan harus diperhatikan baik-baik Terus ini gimana mas bangun jadi enggak Atau jadilah Ini udah jadi banyak Nanti jadi segede gini Kita potong Segini aja Kurang lebih dua jari Oke 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 Dioles enggak Kalau loyangnya yang biasa dioles ya Kalau ini aku pakai Teflon Jadi enggak perlu dioles Oh iya sorry Detailnya gini Lihat ya Bagian ini ambil Untuk tutupin di bawahnya Biar dia enggak kabur Ulang Bagian ini Ya pojok ini diambil Untuk tutupin bawahnya Tuh Ini cakep banget Oke Ini hasilnya Temen-temen langsung masukin aja Kedalam Lemari Hangat Kalau enggak punya proofing box Enggak usah pakai Enggak apa-apa Ini juga Dinyalain untuk mempercepat konten aja Kalau enggak buat konten Enggak dipakai Biasanya saya lebih suka Pakai suhu ruang Jadi ditungguin lama Sampai 2 jam ya Nanti kita nyalain sebentar lagi Terus yang ini mau dibikin apa Yang ini kita bikin Apa yoo Ini saya bikin kotak-kotak dulu Ukurannya kurang lebih sekitar segini Satu Dua Tiga Empat Ini Ditwist gini aja Ini buat apa? Biasanya kalau di hotel Waktu saya di hotel itu buat Blueberry dennis Strawberry dennis Digulung-gulung gini aja Terus taruh di bawahnya Jadi deh Terus yang ini buat apa? Yang ini buat apa? Oke Ini dua Akan kita bikin kincir-kincir Jadi tiga ya Jadi enam totalnya Ukurannya biar segini aja Oke Cakep Satu Dua Ini ujungnya kita buang Biar ada layarnya Cara buatnya Simple Satu Dua Kalau misalnya agak bingung Tanya anaknya Yang masih SD atau TK Satu Dua Tiga Empat Gampang ya Oke Siapin lagi loyang Saya tata dulu Nah terus yang ini gimana Mas Bango Ini mau diapain Ini juga sama Kita bagi tiga aja Terus cara buatnya Gini Neng 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 Oke Jadi Ini Dipotong Ketemu ini Jadi disini Ini Yang ini dipotong juga ya Aduh nyangkut Nah Ketemu itu disini Jadi gini Lagi kita ulangi lagi Satu Dua Tiga Empat Yang ini Ketemu dia Disini Yang ini Ketemu dia Dilipetan sini Dibalik sini Oke Jadinya Begini Misalnya Kalau ada yang putus Disininya putus Kalau pada saat pengembangan Itu gak apa-apa kok Nanti dia bisa Gak terlalu kelihatan Saat di oven juga Ini gak kecil-kecil Jadi aku geser aja Disini Disini Oke Ini nanti aku kasih Putih telur Buat nempelin aja Biar dia gak kabur-kaburan Sebentar ya Maaf teman-teman Pake jari aja Gak apa-apa ya Jadi gini caranya Kita kasih putih telur Di bagian bawahnya Terus ditempel lagi Dari atas Kalau yang ini Ininya aja Seret-seret Taruh Seret-seret Taruh Oke Terus nantinya Ini bisa kita isi dengan kastor Setelah dia mengembang Ya Atau bisa dari awal juga Nanti setengah mengembang Kita isi kastor duluan deh Biar gampang Ini Harus diisi Biar nanti dia gak ngerapet lagi Tuh jadi kayak gini Proofing dulu Dan ini saya paksa ngembang Jadi biar cepat Karena sudah sore Suhu 35 derajat celcius Dengan kelembapan 60 Kita tunggu Kurang lebih sekitar 45 menit Sampai 1 jam Saja Ini kita keluarin dulu Sebentar Sebelum ngembang sekali Oke Gini caranya Jadi dia gak lepas Kalau ini Teman-teman harusnya Tangannya basahin dulu sedikit Tekan Baru masukin Nah biasanya Isinya kalau di hotel tuh Ada blueberry Ataupun strawberry Ini juga sama Ini tuh buat nahan Biar dia gak lepas Tuh Cakep Nanti ketika kita mau oven Baru kita kasih kismis Biar lebih cantik lagi warnanya Simpen dulu Ini juga udah mengembang Cakep Dikit lagi ya Tadi karena memang kita taruhnya panas banget Jadi beberapa bagian Kayak ada yang berlubang-lubang Tapi gak ada masalah Kalau di rumah Nanti pastikan Custard creamnya Dingin dulu aja Biar gampang Ambulans Oke Ini kita keluarin dulu Sudah lebar-lebar semua nih Waduh Soalnya mejanya nih Kurang dekat Yap Nah Jadinya seperti ini Terus kita oles Nah disini Telur Saya kasih garam aja Gak usah pakai susu ya Kalau mau dikasih susu juga gak apa-apa Biar warnanya lebih soft Gak apa-apa Oles semua bagian Karena warnanya ya Karena kita gak punya buah-buahan Jadi kita kasihnya kismis aja lah ya Mencet dikit Tiga-tiga ya Tiga-tiga ya ganjil bagus Tiga-tiga ya ganjil bagus Tiga-tiga ya ganjil bagus Tekan dikit klip Oke kita oven dulu Nyalain lampunya Buka Panas sekali Kita pakai convection oven Kalau gak ada Bisa pakai oven yang ada di rumah aja Gak usah Bingung-bingung Suhunya 185 Sampai 190 Waktunya 12 menit aja cukup banget 10-12 menit ya Kita tunggu 10-12 menit Nanti akan Langsung kita oles Dengan Nih Saya punya golden syrup Jadi ada seger-seger ya Rasa lemon-lemon gitu Mas Bani melihat ini ya Silahkan Oke ini 17 menit Kita ambil dulu Alas dasarnya Kita ambil yang pertama Ini dulu Karena ini lebih tipis Meja Mepet banget Terus Langsung Kita olesi dengan Ini gulanya Jadi ini golden syrup ya Pengganti gel fix lah ya Biar lebih Manis Kinclong Tuh layarnya Kebentuk Cantik banget Keneran ya bunyinya ya Cerces-cerces Karena masih panas dan mendidih 190 derajat celsius Jadi kalau Dennis tuh Layarnya berbeda Sama puff pastry Kalau puff pastry tuh Lebih kayak Tinggi gitu Mekrok tinggi Ledakannya lebih kuat Kalau ini Ini lebih kayak gini Cantik Banget Cakep Aku geser dulu Ini kesini Nah Kita ambil lagi Alasnya Alasnya Panas sekali Cakep Kayaknya saya harus diet ya Sudah gendut banget Susah Sempit Oke Ini kita oles juga Biar tambah cantik Oke Jadi cantik banget Dan ini hasilnya Sudah kita bungkus Di live Instagram Tadi pagi Jam 10 Ini hasil yang hari ini Manual tangan Semuanya manual tangan Ini ada Sekitar total Satu setengah kilo ya Kita bikin Masih ada adonan lagi Dua lagi Di dalam chiller Bisa kita pakai Buat besok Ini dalamnya Teman-teman bisa lihat Ini lembut banget Panas sekali Tapi lembut banget Bunyinya Crushnya Makanya yang paling pojoknya aja Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Jadi Si golden syrup itu kan Kita buat dari air gula Ditambahkan dengan air lemon Ini enak banget Harum Ada asamnya Manisnya Butternya kuat Rasa juga Campur-campur Enak banget Dicoba di rumah Saya bangun gembil Dari dapur gembil Mas Bani Dan tim Mbak Sofi juga Lagi surat Mohon undur diri dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Selamat men Wet's